Hai assalamualaikum jumpa lagi di Ewas channel semua tentang puyuh kali ini saya akan membahas masalah ini kanibal kanibal pada puyuh ini umur puyuh ini saat ini usianya 38 dan ini sudah ada yang keluar satu ini tutupnya ini belum saya buka besok mungkin saya buka di saat awal-awal puyuh mulai bertelur ini adalah masa-masa ini dimana sifat kanibal itu biasanya timbul untuk mengatasi masalah kanibal ini saya menggunakan cara yang lain daripada yang lain caranya cukup simpel dan sederhana caranya adalah ini siapkan papan begini papan sembarang papan boleh kira-kira satu jengkal ini begini terus ini ini kayu rang cukup simpel ini dipaku dipaku dari sini setelah begini sekarang ini dipaku tiga titik ya ini dipaku ini dipaku ini dipaku ini dipaku ini sampai tembus sebanyak tiga dua juga nggak apa-apa nah begini terus caranya bagaimana caranya adalah ini begini cukup simpel dan mudah ini bikin sekali bisa nah nah taruh begini saja nah taruh begini nah ini sampai akhir nggak apa-apa nggak dilepas nanti lihat reaksinya ini saya udah buat banyak nah begini tinggal ditaruh begini coba sekarang dilihat dan diperhatikan bagaimana tingkah si puyuh ini setelah dikasih papan begini jadi ini sebagai pengganti mandi pasir jadi seumpama puyuh ini dilepas di pasir atau di debu itu otomatis mandi begini dan sekaligus bisa untuk mengalihkan sifat kanibal pada puyuh apalagi saat awal-awal berkelur ini kecil tapi sangat besar manfaatnya ini enggak perlu dilepas dibiarkan saja sampai akhir nggak apa-apa jadi kanibal bisa dikurangi dengan cara yang sederhana ini nah coba dilihat nah ini kan kalau awal nelor itu kan mungkin parohnya gatel atau gimana jadi inginnya itu matuk terus dengan adanya dikasih begini ini dia sibuk sibuk untuk ini pengganti mandi mandi puyuh mandi pasir oke selamat mencoba terima kasih yang telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat terima kasih dan wassalam